Assalamu'alaikum. Wa'alaikumsalam. Gimana beresku? Saya sudah menemukan beberapa orang yang mendapatkan undangan dari Pak Ustadz. Terus? Aman berarti? Aman bagaimana, Ceng? Mereka buang undangannya di jalan. Itu yang ditubuhin Tata. Oh, terus? Bahaya. Bahaya? Astaghfirullahaladzimiyahnya. Padutnya. Kalau Santai Dadang tahu apa di sini? Gawat ini, kum. Menyebar, menyebar, menyebar! Eh, eh, eh. Kebiasaan. Itu saya harusnya ngomong. Aduh, Kunten atukang Dadang. Tata-tata mau lewat situ. Aduh. Gawat. Ya udah lewat sini bisa, situ-situ-sini sama aja lah. Ya tidak bisa atukang Dadang. Kan ada motor Kang Dadang. Ya udah lewat sini aja. Pokoknya Tata mau lewat situ. Lewat sini. Ya tidak bisa. Pokoknya Tata mau lewat situ. Lewat sini nggak? Wah, Kang Dadang pemaksaan ini. Kang Dadang teh melanggar hak asasi manusia. Enggak ada. Hak asasi manusia. Udah lewat. Dua orang stres lagi ribut. Nah, begini kan enak. Hampir saja Kang Dadang ketatang laporkan ke Komnas HAM. Alah, saya tahu. Ya, Tata tahu. Aduh, Kang Dadang. Kan ada di pelajaran akutansi. Apa hubungannya akutansi sama hak asasi manusia? Wah. Pertanyaan aneh ini. Begini nih. Kalau orang nggak kuliah, makanya Kang Dadang teh kuliah. Biar Kang Dadang teh tahu. Huh. Udah hajar terus, Tang. Hajar terus. Jangan kasih kenur. Stres kamu mah. Wah? Kang Dadang stres? Lah? Pasti belum dikasih undangan sama Pak Ustadz Kemet. Kasian. Nggak makan semur daging. Padahal Kang Dadang teh sudah lama kan nggak makan semur daging. Maksudnya undangannya nikahannya Kemet? Iya, Kang Dadang. Pernikahan Pak Ustadz Kemet sama Ma Eros. Belum dapat undangan ya. Kamu jangan ngaco, Pak Ustadz sama Ma Eros. Tatang mah nggak ngaco. Undangannya ada. Kang Dadang mau? Tatang masih banyak ini. Sebentar. Coba lihat. Coba lihat. Jangan tanya nantakan. Wah, Bu. Tamat ini, Ma. Wah. Nggak diundang ya. Kasian Kang Dadang. Wah, lihat itu. Wah. Wah.